gede lah eh kayak lunak wuuh lacung wuuh nah udah lagi pak apa kerang batik yang besar wuuh 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 ini kayaknya kerang terbesar di dunia ini wuuh wuuh masih hidup lagi sedang pitingnya ada yang kecil yang terakhir nih gurita bismillah wih banyak jadinya ya lupa-lupa aku malin nanya yang lupa nama renyah bumbunya enak makanan terenak yang pernah ada Wow apa itu bahkan buntal ya apa-apain dia enggak ada apa-apain bawa pulang Hai ini siapa nih siapa nih dari mana nih mau ngapain mau liatin siapa ya Halo dulu kamera Dapat apa Hai seis percuma apa Oh kejungan Tiga montap enak digoreng itu Bekas kimana tankang kimak kamu enak pak Masuk ember Masuk ember Makasih ya Banyak loh disini bekas cangkang kimah Kemungkinan di laut yang agak dalam Banyak kimahnya Aman dia kalau disitu Apa? Betul Kok copot alunya Kayak lunak Ganti cangkang dia Alhamdulillah main gede Ada lagi satu Cangkangnya tebal Sayang nih Cangkang Satunya dibawa batu Mau balik-balik batu saja Sekolahnya ada untuk Aí banyak Hai eik kemana dia kemana kijakin kuning warnanya ya hiya mana sudah hilang ini nPop Cipututu banyaknya tiga itu ada kepitingnya lagi tapi ini masih kecil ya gak usah kita rilis aja ada udang juga di balem wah terlalu mana tadi kepitingnya lari hilang nah patah rezekinya satu aja berarti kok kayaknya mati oh bangkai mati mati coba cium coba cium pak mamah pake masker bau udah mati bau apa bau busuk sudah sudah bau busuk teman-teman enggak tahu mati kenapa itu cobanya belum bau busuk boleh masih dimakan mati karena cinta mau nah lanjut dapet apa baby crack banyak tapi kecil-kecil yang kecil dirilis yang gede diambil ini ya ini yang kecil-kecil tuh banyak ya nah kembalikan tuh yang kecil-kecil ini juga kecil nih ini masih bisa gede lagi dia kita rilis aja ya biar nanti banyak nanti mau menatuh kesini lagi yang gede-gede pesawat 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 minta uang apa ini yang biasa kita dapet juga ini nah kayak telur gurita wah itu ano tapi lain kayaknya kalau telur gurita dia ada isinya itu labu labu laut coba dipecahin nah nah gak ada isinya air aja mungkin sejenis rumput laut kali ya labu laut kalau gurita dia ada isinya nah coba pecahin ihh kayak kapsul kayak kapsul di peninjat ke piting lagi ini teman-teman ini teman-teman masuk kember wah bisa bikin baby crab crispy ini tapi ke piting di bagian karang-karang sini emang segitu teman-teman jadi ini bukan baby sebenarnya ini udah ukuran dewasa padang itu ukuran segini ini kita sering dapat ada telurnya loh jadi emang dia begitu ukurannya pak kalau di pinggiran sini wah gedenya nama mata lembu coba ambil oh ini gedenya matanya mantul kenapa sekarang batik ini nak dapat lagi dia nak kerang mata lembu mana tuh dapet dia ini ada juga nak apa kerang batik ada sini ada ya apa ini apa ini apa itu kerang gak bisa oh iya kerang dulu kayak oh iya kerang dulu kalau pakai pisau kita bukan 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 salah ini nah wah bakal itu ha pamer di suara ya wah begitu wuh lacung wuh nah tang bulu teman-teman ini memang yang suka tanu nancep di eh dapat lagi dia ini banyak yang kepiting mantap ya lubang apa lubang gurita kayaknya nih oh iya mau itu nama apa eh cantiknya bawa pulang mana bola kok bisa katanya enggak bagus buat akwarium kenapa siapa bilang enggak bagus siapa bilang enggak bagus mas ano mas siapa siapa namanya yang nr menarik enggak wuuu kerennya menarik jangan disentuh ya enggak tahu kita gatal kah ada lagi pak apa terang batik yang besar padahal mama lihat yang ini kalinya di belakangnya nyembur lagi wuuu terang bulu gede eh wuuu double strike jadinya double strike teman-teman alhamdulillah awalnya ngeliat yang kecil dapat jackpot yang gede mantap masuk ember dapat apa ma dapat kerang batik ma coba lihat coba lihat jangan dilepas dulu mana coba lihat coba lihat ini juga ada satu coba itu ma banyak coba lihat sini ma kerang-kerang batiknya ngumpul ke arisan arisan ya jangan diambil dulu ya coba lihat coba lihat coba lihat coba lihat coba coba ini juga ada tuh wah pada ngumpul arisan keluarga ambil sudah panen panen bisa pakai tangan ayo ayo ini ini jalan-jalan pakai tisu mereka pada rebutan jangan bisa 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 lagi tapi kecil-kecil tapi nanti dirilis coba lihat coba lihat hitung berapa ada berapa 1 2 3 4 6 berapa itu ambil yang paling besar aja ambil yang besar aja ada 8 9 yang kecil dirilis aja kembalikan ambil yang besar aja pantul pantul berkoloni dia mama ini enggak tahu kayak bukan kerangkapak sih iya kah coba sini kerangkapak kah ini waduh cantiknya kerangkapak ini kotok pak masih kecil rilis teman-teman jangan diambil masih kecil sampah kecil cacing kembang kah? enggak kalau disentuh dia coba sentuh gitu langsung masuk hilang ada lagi pak serangkatak pak masuk enggak tahu ini kecil apa sedang ini ukur diri waduh kecil segini lebar kayaknya sarangkapak disini hati hati-hati mudah dapat babonnya ada apa kelinci laut iya ini enggak apa dipegang kelinci laut terus bisa lompat tidak ini ada tanduknya ini lucu lucu dia keluarin apa itu tinta itu perlindungan dirinya itu itu tinta tapi warna unguah coba kita kasih ke air ini kalau di sebagian daerah bisa dimakan tau iya lucu tapi kita enggak usah makan ya dia lebih lucu di air itu dia semburkan dari pantatnya tuh keluar lagi ungu ungu lucunya lucunya di bawah batuk di mana tadi dapatnya di mana oh iya sembunyi dia nah kita rilis ya kalau dapat lagi lumayan kuning-kuning disini aneh ya kepiting belum sikat gigi kali kayak emas nah mantap wess jago juga mereka ini mantap ini dong hijau wuh hehehe menuju ini cangkang kima terbesar yang pernah kita dapat ini ini mama nada aja masuk ini coba tangannya mama apa besarnya deh 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 coba kalau masuk sini deh masuk ke sini tuh kamu masuk ke tengah jadi ukur ukur tuh nah kecil aja bisa ditelan ini oh gedenya bebe kalau cangkang kima terbesar yang pernah kita dapat masih utuh kayaknya nih pak iya udah pulang siapa mau degeret ke rumah pakai pickup ini angkatnya ya Allah gedenya mantapnya masih ada panggungi di laut begini ini kayaknya kerang terbesar di dunia kima mantap coba ember masuk ember aja gak ada papanya ember bisa berapa ember ini masuk kalau apa isinya kalau biasanya kerang masuk ember ember masuk kerang ya Allah besarnya mantap eh kerang ada kerang kak eh kerang batik ada lubang ya tadi pak batik disini ada di pasir ini lain ini 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 kecil kecil betul ada di pasir pasir juga dia pak dapet kah iya disini juga tadi ada lubang akhirnya kita banyak dapat kerang di pasir pasir ada juga teman-teman ini mana lubangnya ciri lubangnya gimana nah oh iya kayak semburan aja wah kali-kali mantap ada juga kali-kali kenapa eh dapat lagi gimana kayaknya kerang bulu eh kerang batik kerang bulu lindung oh batik wih gede nah wah lumayan eh kutut eh kutut eh eh hendalan hendalan tuh teman-teman ada gurita nyembur itu lubangnya tuh mau coba pancing nih pakai kepiting yang sudah mama pecahkan nih kita coba taruh kepiting di sini ya semoga dia mensium terus dia keluar kita diem sudah lihatin dong mama nah kita diem ya kenapa mau coba apa mau coba ditusuk ya coba kelihatan kelihatan Bismillahirrahmanirrahim lambat lambat duluan dia masuk teman-teman pintar memang pintar lah dapat lah pengen anak-anak dapat dia mana guritanya langsung digali tadi lemas ke dia wah gede ini tentunya nih hebat masih hidup mantap keren 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 itu mama nabal gagal tuh sembunyi dia masuk ke dalam kalau kamu mau kalau kamu mau bawa pulang bawa pulang aja mau bawa pulang kan enggak enggak buat maman ada makasih banyak coba lihat nih dari tadi mereka tuh banyak betul nih berita kepiting mantap enggak 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 ada enggak ada sudah lubang enggak ada sudah selah selah batu dia kalau mau jadi Dora Emon dulu terus jadi senter pengecil kehilangan kita yang ini kehilangan yang ini dapat yang itu dari anak-anak mantap loh itu gilita apa itu kakinya yang tadi kali bukan loh ini kecil loh ini bekas kamu balik tadi lain tapi sudah teler hahaha kira intentakalnya yang tadi masih dimasukkan masih hidup dia cuma teler alhamdulillah bisa masa gurita kepiting ini ada simping cantiknya ada cangkang simping sini sini tapi sudah teler mana oh ini berarti berarti orang dikasih tembaka kali ini keluaran dia masih segar masih bergerak masih hidup ini tentakalnya masih bergerak tuh nah rejeki kita ini berarti dia diobatin tadi dikasih an biasanya orang tembakau nah mana ada yang dapat makasih ya om makasih ya om ini apa itu sudah mama tandain apa kamu dapat apa ini lihat dong balik ya bismillah ini banyaknya ini teman-teman ada isinya ini maka lembut wah kelompang ini pak aduh zong juga kayaknya kirin kurang batiknya isi ternyata zong wah zong teman-teman ini tau gak apa ternyata zong kembalikan 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 alhamdulillah sampai dah yuk yuk nah kita spill dulu teman-teman hasil alhamdulillah ini hasil mama nada sama anak-anak tadi keren anak-anaknya dapat banyak mereka nih kita dapat ada kepiting nih ada kepiting kerang dapat juga gurita teman-teman ada 3 ekor gurita alhamdulillah cukup buat lok makan sayangnya mama nada gak bawa kompor ke pantai jadi gak bisa masak sama anak-anak itu jadi ini bakalan mama masak di pondok uncuh ikutin terus cus nah ini hasilnya yang sudah kita cari terus ini sudah mama rebus teman-teman dikasih risan jahe biar amisnya hilang nah untuk kepiting khususnya mama nada mau langsung masukkan ke tepung bumbu karena ini bakalan kita goreng teman-teman wey lanjut kita aduk-aduk sama tepung bumbu ini tepung bumbunya mama dicampur sedikit tepung terigu biar gak terlalu asin karena nanti kan kita kasih saus lagi dia mama mau bikin saus lada hitam nah ini yang sudah dibalur tepung kering mama kasih ke tepung basah aduk aduk ini udah cukup tebal sih kayak gini aja udah gak usah di ke tepung kering lagi ini bisa langsung digoreng nih teman-teman nah ini minyaknya sudah panas mama mau taburkan dulu ini tepung biar gak meledak tips ala netizen tips ala netizen bismillah nah kuning kecoklatan angkat lanjut yang terakhir nih gurita bismillah disini mama mau tumis bumbunya bismillah nih ya bumbunya sudah mama haluskan mama tulis anunya komposisinya mama tulis di samping tersing ya satu mie sampai agak menyusut agak kering nah ini bumbunya sudah matang mama mau tambahkan bumbu utamanya ini beli jadi ini namanya bumbu lada hitam sebenarnya masaknya pakai nyaya juga bisa tapi karena mama mau biar rasanya lebih wow makanya mama tambahkan lagi bumbu halus yang dibikin sendiri ini mama mau tambahin juga sedikit sauce tiram biar lebih gurih sama minyak mijen yuk buka warung yuk warung siput mamah nada gimana guys coba komen guys kita buka restoran guys jangan lupa tambahkan gula pasir teman-teman karena lada hitam itu cenderung manis pembain garam pokoknya kalian kalau untuk takaran kira-kira aja teman-teman sesuai selera tambahkan penyedap nah teman-teman karena ini bumbunya sudah siap sudah mantap nah mama langsung aja cemplungin yang tadi sudah kita goreng bismillah wih banyak jadinya iya aduk-aduk sayangnya yang kemarin ikut siapa namanya kemarin pak lupa nanti kita lihat rekaman lupa kemarin lupa namanya karena mama gak bawa kompor kemaren jadi gak bisa makan bareng mereka makasih ya anak-anak ya udah bantuan ada cari biota laut udah nanti kita bisa ketemu lagi aduh kenapa bawangnya ini udah pokoknya buka restoran wajib ini udah siap mari makan alhamdulillah mama langsung gurita tenang masih ada gurita yang lain kalau mau oke masih ada di laut eh mantap akhirnya makan secukupnya saja kalau napis mau banyak-banyak kamu gak ada kolesterol ini gurita juga kan iya ada tiga guritanya enak banget kita berdua masing-masing eh berdua masing-masing berdua sama-sama Bismillahirrahmanirrahim Allah mabarakna nabi mabarakna nabi amin makan makan bismillah betul kata enaknya enaknya terus ini ukurannya kayak gini bisa dimakan sama kaki-kakinya renyah betul loh iya sekarang kita coba guritanya lempuk lempuk gak alat sama sekali jadi salah satu kelebihannya gurita di pinggiran pantai itu dia gak alat beda sama kalau mama beli di pasar yang dari tengah laut itu lebih alat kalau ini biarpun besar gak alat sama sekali loh teman-teman mungkin beda jenis kali ya renyah bumbunya enak makanan terenak yang pernah ada wow enaknya enaknya empuk empuk no alat kalau yang segede ini bisa gak ya bismillah bisa tapi agak alat agak keras dikit tapi yang gede gini lebih banyak jangan dimakan cangkangnya deh ini ada di sisi-sisi ini ada apa sih namanya kalau kayak rasa telur kepiting mantepnya bisa kalau yang pinggiran gurih ringnya masih mungkin karena tadi digorengnya kering ya mantep kalsium ini jadi kepiting tuh enak sih ini di dalam-dalam cangkangnya nih apa ya kalau di daerah kalian ada kan namanya ini kayaknya dulu ada yang komen kalau di daerah aku namanya apa gitu katanya kekitong jadi isi perutnya kepiting ini nah isi cangkang ini enak teman-teman dia lebih berlemak ada belut oh bisa ini simpanan belut mama dari kulkas jadi waktu itu kita pernah pas kita berburu di pantai dapet belut pasir jadi ini bukan belut sawah ya teman-teman ini belut pasir di pantai dapetnya bagaimanakah rasanya bismillah rasa ikan rasanya kayak rasa ikan teman-teman ikan lada hitam enak inek 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 wak wak pakai nasi nampis nyangkut nyangkut pula takut di gigi nanti ke dokter gigi tambah pis tambah masih banyak bumbunya meresap habisin aja nanti manis kameramen CRK jenek m傘 ya at Есть maki men ada aku 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 hanya mau rasain kepiting yang kecil lagi karena yang kecil ini betul-betul renyah ya bisya untuk bagian capitnya agak sedikit keras tapi kalau bagian yang lain jadi kalau kita dapat babycrab ini memang paling cocok dimasaknya itu digoreng tapi dia memang paling cocok digoreng biar dia bisa dimakan sama cangkang cangkang itu renyah kalau dibus beda lagi ya agak masih alat ya kalau direbus aja bukan alat nih keras kalau digoreng dia jadi kayak kerutuk gitu tapi emangnya garingnya eh mantepnya burita pak masih ada satu pak tenang aja pak nah palanya ini yang biasanya lebih kenyal masih empuk juga ini juga menempel kok enak tenang pokoknya rasanya nyaman benar nyaman ini masih banyak kita mau lanjut lagi habis ini jadi mama nada mau pamit dulu makasih udah ikutin keseruan kita eh ikutin keseruan mama nada sama napis ikutin petualangan selanjutnya dadah assalamualaikum dadah